Talenta menyanyi Farel Prayoga terbaca sejak masih belia, apalagi support dari sang ayah sangat besar. Bahkan dia juga mengajak Farel mengamen di jalanan untuk latih mentalnya. Jumat lalu, jurnalis AMTV berkesempatan menemui Joko Suyanto, ayah Farel di kediamannya, yakni di Dusun Sumberjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ayah Farel menuturkan bahwa sejak kecil Farel Prayoga sudah senang menyanyi berbagai lagu. Ketika masih kecil, Farel hanya mendengarkan lagu kemudian menirukannya. Meskipun terkadang salah lirik dan tak jelas intonasinya. Karena melihat talenta anaknya tersebut, dirinya kemudian mengajari bernyanyi secara otodidak dan kemudian mengajak anaknya untuk mengikuti berbagai lomba. Ketika beranjak besar, ayah Farel berusaha melatih mentalnya dengan mengajaknya mengamen di berbagai tempat. Meskipun hanya mendapatkan 200 rupiah saja perharinya, namun tetap semangatnya tak gentar. Bahkan pernah suatu hari mereka hampir tertangkap polisi lantaran mengamen di waktu PPKM. Dengan didikannya itu, Joko Suyoto tidak menyayangkan bisa viral dan terkenal. Hal ini membuat dirinya bangga dan terharu. Kemarin pas Farel tampil, bagaimana Pak? Kuatir-kuatir ada kesalahan atau bagaimana kemarin besok. Kalau menengok ibu kota, kata-kata ini. Kalau tidak jelas strategi, saya akan senang. Kalau tidak selesai, saya akan selesai. Berarti waktu itu ada persiapan, Pak, untuk tampilnya itu? Sama sekali, enggak ada. Terus mungkin bisa dijelaskan, Pak. Awal mulai si Farel ini belajar menguatkan mental lah ya. Mulai awalnya tahu dia punya bakat nyanyi, sampai akhirnya dulu kan sempat mengamen juga. Akhirnya sampai bikin YouTube terstiral, terus sampai dipanggil Pak Jokowi ini bisa dijelaskan mungkin perjalanannya. Awal mulai sih kan, pertama enggak ada kerjaan, kedua sama ngelatih mental ya. Ben-ben, ben mampu lah ngedepi orang banyak memang. Memang tujuannya diarahkan menjadi penyanyi ya. Memang ada yang cita-cita kementaraan di sepertinya. Tapi enggak nyata, kayak gini enggak, waktunya klub, tapi. Gak punya lokalnya lah, bila itu nanggung. Makanya ikutnya dengan mengamen lah ya. Bajak mengamen, aku ambil kemokal, yang mentalnya diambil, ada acara orang-orang BKW ini, tapi tampilnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV, melaporkan.